kupinak dia cepat-cepat agar terdilamar orang lagi biar lebih semangat yuk jawab salam sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh diberikan kasih sayangnya, diberikan ampunannya, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan atas umurnya, dimudahkan atas rezekinya, dimudahkan atas urusannya, amin ya Rabbul. Itulah yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berharap dengan kita mengamalkan sunnah daripada baginda Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keberkahan, amin ya Rabbul. Alhamdulillah, meskipun malam hari ini kita diguyur oleh hujan yang sangat lebar, tapi dengan berkahnya Allah SWT, meskipun dalam keadaan hujan yang begitu lebar, sebelum Maghrib, kita ditutuh di hujan, ditutuh di hujan dari, Nah, tapi dengan itu kita tetap semangat. Untuk apa? Untuk menghadiri, yaitu kajian maulim Nabi Muhammad SAW. Jadi, amat-amat, apa-apa, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, jangan kita putus semangat. Jadi, kakek-kakek, boleh kita kakek-kakek, boleh kita nenek-nenek, tapi semangat kita harus mengalahkan para pemuda-pemuda di seluruh kita. Jadi, mudah-mudahan dengan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu, pada bulan hari ini, selatu rahim kita ini, juga akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kita hanya kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, wakammatan rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada orang datang ke kampung kau, mengakunganku sebagai Tuhan, maka jangan sekali-kali kita percaya. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Nabi-Nabi semua punya banyak, tapi Nabi yang terakhir, hanya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang dilahirkan pada tanggal 12. awal pada tahun gajah. Nah, inilah para malam hari ini, masyarakat nusantara, se-Indonesia, bahkan sedunia. Mereka merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan kelahirannya, memperingatinya kelahirannya, bid'ah dan sebagainya. Kita tidak akan ngomongin masalah bid'ah-bid'ah. Kita ngomongin yang baik-baik saja. Kita ngomongin hal-hal yang memotivasi kita, yang memberi kita semangat untuk kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Jadi kita bersyukur, Bapak Ibu, Alhamdulillah, malam ini, awal sudah dipertemukan oleh Allah SWT. Dan kita bersyukur, kita bisa melenggalkan tangan, melenggalkan kaki, duduk di masajid, nurun iman, kiri, maju, plasma, alhamdulillah semuanya adalah berkat izin Allah SWT. Jadi mudah-mudahan, Bapak Ibu, kehadiran kita pada malam hari ini menjadi saksi nanti di Umul Qiyama ketika kita diizam di sisi Allah SWT. Jadi dinding-dinding dan amah-amah sadari, dinding tunggak-tunggak dan Bapak Bapak sadari, itu nanti akan menjadi saksi diharapkan Allah bahawa undi yang itu, WT itu dumpang-dumpang disitu, menyaksikan Ustadz dari Jakarta. Tapi tiga hari dikabung duang juga, orang asli kebun duangnya. Ayah asli dikabung duang, kinawi. Tapi tiga hari di Jakarta. Tapi ngomong-ngomong, masalah Jakarta, jangan takut idamona. Kata, itu kalau tak bayang lah. Jangan sampai ketakutan, nanti pulang-pulang, eh nanti, menangkah Jakarta itu, pada kabur jemah, pulang semua. Jadi apa lagi tadi, pakai masker lah, masuk anak. Jangan camai, Pak, jangan camai, Ibu. Tadi yang lagi semprot, pakai dispektan, langsung neri langit. Lagi semprot tadi. Lapa sah, lapa kali, hati baju. Dari pagi. Dari pagi. Alhamdulillah. Jadi ujian itu, jangan jadikan alasan kita, untuk tidak hadir ke dalam masjid. Untuk menghadiri pengajian-pengajian yang ada, di kampung kita ini. Jadikan hujan itu adalah menjadi, sebuah motivasi kita. Ingatlah, Bapak, Ibu. Ingatlah, adik-adik, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semua, pakaian yang kita pakai, ya, ke dalam masjid ini, menghadiri pengajian ini, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan berkah, atas semua, apa-apa yang kita lakukan, selama hidup kita. Alhamdulillah. Jadi, Bapak, Ibu, perhatikan. Cuba kita hitung-hitung. Coba kita renungin, betapa, besar, dan banyaknya, yang akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah. Semua itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita. Jadi, bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Karena banyak orang yang sehat, banyak haratu, tapi, nah, itulah Bapak Ibu, berbahagia. Jadi, kalau kita, orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka, janganlah kita bergunakan karunia tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang berkakuan, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, berbahagia. Oh, ya. Bapak Ibu, masih kuat? Masih kuat? Udah pada, emang belum? Udah tamu ya? Atau belum? Belum? Ya, nanti sampai rumah, mau lagi ya? Masih yang mati yang belum. Tambah masuk rumah seberat. Mau makan. Ya, masih. Jadi, mudah-mudahan, pertemuan kita berlari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Alhamdulillah, Bapak Ibu, berbahagia, kita ditakdirkan, walaupun diberkahi kepada murah hari ini. Tidak pernah terbayang oleh saya, bagaimana saya bisa ceramah bersilaturahim di ruangan masjid yang mulia ini. Itu masih turun iman, giri maju ya, berlas mahafib. Mudah-mudahan, masyarakatnya, warganya, ya, menjadi, ya, warga yang, berkemajuan. Amin. Ya, Allah. Salah satunya adalah hidupnya pengajian-pengajian di negeri tersebut. Apalagi, Bapak Wali itu, adun-adun, yang terhormat, ya, Pak Samsur, para pulau, Pak Yorong itu, Pak Dainagari itu, Pak Dainagari itu, Pak Dainagari itu, sakitlah siapu, ya, dulu satu kelas sama saya, dari pesantren binagari. Ini juga yang tadi tampil, ini murid dari teman saya juga, satu kelas dulu di pesantren binagari. Ini saya dulu pesantren tujuh tahun binagari. Tujuh tahun pesantren, kemudian, Alhamdulillah, dapat kesempatan belajar ke Al-Azhar, di Mesir, Cairo. Alhamdulillah, pulang dari situ, ya, melanjutkan perkuliahan di Jakarta, sampai SDGO di situ. Nah, Alhamdulillah, Allah SWT takdirkan, melalui Ustaz Hayumar, saya bisa hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi, terima kasih, Pak Wali, Pak Bijarong, Pak Ustaz, BKM, Pak Dangi, dan Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, dan juga, Ikatan Remaja, Remaji Masjid. Ya, tadi ada juga dari, ikatan Wirid Yasin. Pokoknya banyaklah. Pokoknya semuanya deh. Ya, semuanya deh. Yang hadir pada malam hari ini, Al-Fiyu pula pokoknya. Ya, Alhamdulillah, sudah menyambut kami, ya, meskipun dalam keadaan, berhujan-hujan, gitu ya. Nah, InsyaAllah, semua pakaian kita, ya, apa yang kita bawa ke dalam masjid ini, akan menjadi saksi kita, ketika kita bertemu dengan Allah SWT. Masih semangat? Masih kuat? Are you ready? Nah, kalau engkau masalahnya, itu berpemanasan, ya, kalau isinya, kalau isinya, jambu waleh, aku mulai, ya, ya, jadi hati-hati ya. Gika usah, makdangan selambung, ngecek. Nah, nanti kalau latakan tuh, lalu-lalu dulu. Nah, kalau lalu-lalu salah, saya mau cerama, kami jagoan, ini mah amat yang lalu-lalu nanti. Ya, jadi, jangan amat, camai-camai, nyamak, ayo, mana lama, harus, tapi cerama, ngantuk, mana latih, mana nanti, misalnya, apa-apa, misalnya, ya, kalau lalu-lalu dulu, nanti aku berhasil cerama, berhasil memberikan ketenangan, gitu ya, ketenangan bagi jamaah, gini, maju, ya, plasma, insya Allah, jadi berkah. Jadi, orang yang tertidur dalam beribadah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Awak ngaji, ini malam kini, itu adalah merupakan ibadah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajian itu ibadah, kalau orang ikhlas, baca bismillah, masuk dalam masjid, kemudian, awak sholat, dua rakan-rakanan, terhadap masjid, kemudian awak pasang niat. Niat, niat, berlatih-latih di dunia apa, biarlah orang panik-panik, capek-capek, gak apa-apa. Kita gak capek-capek, kita beribadah. Emang itu yang harus kita lakukan. Jangan cuma capek kerja, tapi gak capek ibadah. Kan kita udah capek kerja, tapi kita lupa ibadah gitu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu berbahagia, barilah kita senantiasa, berbanyak ibadah-ibadah-ibadah. Mudah-mudahan, ibadah itulah yang terjadi, karena kita, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu berbahagia, tanpa memperpanjang buku Dima, pertama, sekali, disinikan saya menyampaikan tema, mengenai, meneladai sifat-sifat bagi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, sifat-sifat Nabi itu, semuanya itu adalah sifat-sifat yang baik. Tadi dikatakan, yaitu sifat-sifat yang mahmudah. Sifat-sifat yang terpuji. Nabi itu gak pernah melakukan suatu kesalahan. Nabi itu gak pernah melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi maksud dari dosa. Terimindah dari dosa. Beda dengan kita. Kalau awak banyak dosa, ya kan? Makonyok, sebenarnya Bapak Ibu, kenapa awak banyak dosa? Eh, kenapa awak banyak kotoran di badan laut? Karena awak banyak dosa. Coba perhatikan. Talingo, ada kotorannya. Muli, ada kotorannya. Hidwa ada kotorannya. Matu ada kotorannya. Hati, ada kotorannya. Yang melupang di bawah, ada kotorannya. Jadi, sarwal layak ada kotorannya. Tandunya apa? Tandunya banyak dosa. Jadi, kalau Nabi itu, keringatnya satu-satunya itu bau kesuri, wangi. Jadi, kalau ada orang yang berdakir dengan Nabi itu, ikut wangi. Begitulah kehebatan bagi Rasulullah jadi pada hari ini, Bapak Ibu berkahagia. Karena waktu itu sangat sempit. Awak ingin bercerita bagaimana kita mencontoh dan kemudian meneladani sifat Nabi. Nah, isinkanlah yang pertama yang ingin dipacokan bahwa pertama dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Uswatun Hasanah. Jadi, Nabi itu adalah contoh dan tauladan yang baik yang harus dan wajib. Bukan harus lagi, tapi wajib kita ikuti. Wajib. Kalau wajib itu kalau orang nak ikuti pada Rasulullah. Kalau ikuti, kalau tak diikuti pada Rasulullah. Jadi, ikutilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bagaimana Rasulullah itu salat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain harus sesuai. Ibadah itu kan harus sesuai dengan kebetulan Allah dan Rasulnya. Tak boleh awak karang-karang, awak buih-buih. Contoh misalnya, Ustaz, bahkan kau suhu apa dua karang-karang, yang lain-lain, sampai tiga. Kau suhu apa? Sia-sia itu dua. Tanggung mana Ustaz? Kalau mau buih, sampai kira Ustaz. Tidak sah, tidak boleh, tidak boleh menambah-nambah dalam ibadah. dan juga tidak boleh mengurang-urangi dalam ibadah. Ibadah mahat atau ibadah yang ketentuannya, caranya, dan jenisnya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa kata Allah? Yaitulah yang harus kita kerjakan. Baik, bapak-ibu? Masih lanjut? Lanjut. Jadi yang pertama, Nabi adalah sebagai tauladan. Jadi itu ya. Alhamdulillah sesungguhnya telah ada pada diri baginda Rasulullah s.a.w. contoh dan tauladan dalam kehidupan awal. ama-ama eti-eti ambo yang berbahagia. Bapak-ibu yang saya hormati. Ingatlah bahwa kalau kita ingin bahagia hidup dunia akhirat maka ikutilah baginda Rasulullah. Ikutilah bagaimana kata-kata Nabi, cara Nabi berkata, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi bertetangga, cara Nabi berbangsa dan berdengaran. Jadi itulah yang sebagai landasan kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melenceng daripada ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan juga ditetapkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. ini yang pertama. Jadi Nabi itu adalah Uswabun Hasanah. Nah kemudian ingat lagi sebelum kita mencintai Nabi maka cintailah Allah. Jadi yang kedua yang pertama adalah manaulah dari Nabi. Yang kedua mencintai Nabi. Dengan apa? Tentunya dengan melakukan semua apa-apa yang telah diperintahkan Allah s.w. s.w.t.a.w. Ya dalam Al-Quran ini ada itu berhentikan? Ada dalam Al-Quran katakanlah jika kamu maha pengapun dan maha penyayang. Jadi kalau awak cintu berAllah maka ikutilah baginda Rasulullah s.a.w. Jadi Bapak Ibu berbahagia diantara tanda-tanda orang-orang yang paling besar kecintaannya kepada Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar memasukkan merasakan bahwa dia merasakan kehadiran Allah s.w.t. dan bahagianya kemana-mana merasakan kehadiran Allah Jadi kalau orang sudah merasakan kehadiran Allah s.w.t. dalam hatinya maka dia tidak akan bisa melakukan perbuatan perbuatan dosa Jadi kalau kemanapun kita pergi ada Allah Ada Allah yang selalu memperhatikan kita Ada Allah yang selalu memelihat kita Jadi tidak ada tempat yang tidak ada space untuk kita untuk melakukan perbuatan perbuatan dosa Jadi oleh karena itu maka hadirkanlah Allah s.w.t. di dalam hati kita diantaranya dengan cara berzikir sebanyak-banyak banyaknya Jadi kalau cinta kepada Allah sayang kepada Allah sayang kepada Rasulullah maka berbanyaklah menyebut zikrullah Allah s.w.t. Allah s.w.t. dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah Jadi orang-orang yang beriman itu sangat dalam cinta Allah s.w.t. kalau pernah merasakan cinta ini pernah tidak merasakan cinta paling tidak dulu yang kita cinta pertama meskipun sekarang mungkin masih ada gelora-gelora cinta kalau kita merasakan cinta merasakan cinta maka kita akan merasakan keindahan begitu pula ketika kita merasakan cinta akan hadirnya Allah s.w.t. dalam hati kita maka hidup kita akan merasa indah indah nyaman teram damai itulah yang diharapkan ketika Allah s.w.t. hadir di dalam hati hati kita ingat lagi bapak ibu tanda orang yang cinta itu diantaranya adalah tanda-tandanya orang-orang yang cinta itu aksaru menzikriha jadi orang-orang yang cinta itu salah satu diantaranya adalah banyak-banyak menyebut namanya jadi kalau cinta kepada sesuatu beda kepada sesuatu barang atau kepada seseorang maka pasti kita akan sering menyebut namanya apalagi ketika kita cinta kepada Allah s.w.t. pasti kita merasakan kehadiran Allah dan kemudian kita memperbanyak adzik berubah jadi ibu ketika kita masak ucapkan tidak ada ucapan, melainkan ucapan La ilaha illallah hanya di WC saya saja, warna bulan, baca lain-lain selain itu, punya jadi, ketika kita di rumah ketika kita di apa, di dapur lagi istirahat, lagi santai, lagi kopi di teras, dan lain-lainnya maka ucapkanlah La ilaha illallah, ucapkanlah La ilaha illallah jadi mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak berfikir kepada Allah, maka Allah akan hadir di dalam hati kita dan kemudian, setelah Allah hadir di dalam hati kita maka kita akan merasakan keindahan keindahan, jadi semuanya akan menjadi indah nah, berikutnya oleh karena itu, marilah kita berbanyak dan perdalam cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada beginar, beginar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat, ada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata baginda Rasul yang salah seorang di antara kalian tidaklah akan beriman tidaklah dikatakan beriman atau tidaklah sempurna keimanannya kecuali dia lebih mencintai aku mencintai aku ingat, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, kepada istrinya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin, yang lain yang lain-lainnya, begitulah seharusnya cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kecintaan kita kepada Allah kecintaan kita kepada Rasulullah mengalahkan cinta kita mengalahkan cinta kita kepada anak-anak kita kepada istri kita kepada orang-orang yang ada di sebelum kita jadi jangan sampai awak cintu anak kepada harto kepada jabatan kepada kekayaan kepada kelapa sawi 6-10 ayat jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada siapa? kepada Allah s.w.t dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau cinta berbanyaklah menyebut namanya salah satunya adalah zikrullah yaitu berzikir kepada Allah s.w.t jadi sebenarnya kalimat zikir itu lah biasa sudah familiar udah hafal cuma mungkin kadang-kadang terlupa inilah kesempatan untuk kita munggu maulid nabi ini mari kita kembali berzikrullah karena itu perintah Allah dalam Al-Quran dan berikutnya saya cerama insya Allah 30 menit saja tapi kalau mau diskusi nanti kita tambah 30 menit lagi sampai jangan lupa deh tapi kalau dah sanggup deh nanti lampaikan tangan ke kamera oke baik yang berikutnya jadi ada perkataan syair al-arab syair orang Arab bungkapan orang Arab yang artinya yang artinya sekiranya cintamu itu benar-benar misalnya engkau akan mentaatinya karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai tentu akan mentaati orang-orang yang dia cintai subhanallah jadi maksudnya apa bapak ibu yang berbahagia kalau kita cintai kepada Allah kita pasti mentaati Allah kalau cintai kepada baginda Rasulullah maka kita pasti dan pasti akan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi itulah bukti cinta kita sama kalau cintai kepada seseorang misalnya seorang pemuda cinta kepada seorang pemudi misalnya gitu ya ada muda-mudi yang mencintai cinta kalau cintai pasti akan menuruti perintahnya kalau tidak percaya cubalah ya kan hujan lagi pasti akan datang pada itulah basah-basah mana kalau kekasih hatinya memanggil yang mengundang pasti dia akan datang begitulah seharusnya cinta kita kepada Allah sallallahu alaihi jadi mau hujan mau panik mau gelap mau langang mau serem tetap harus disamperin begitulah orang kalau sudah jatuh cinta apabila kita cinta berAllah malah adalah kita melakukan cinta kita berAllah yang menumpihi daripada cinta kita daripada manusia-manusia yang ada di sekeliling kita subhanallah bapak ibu yang berbahagia terakhir dari sifat-sifat nabi ada empat yang harus kita ingat bukan hanya harus kita ingat saja tapi harus kita contoh yaitu saya singkat dengan istilah staff apa itu staff apa karyawan apa bawahan tidak staff itu singkatan dari siddiq tabliq amanah fatonah nah itu staff jadi setiap umat nabi Muhammad ini harus menjadi staff awakku harus menjadi staff tapi staffnya siapa ya staffnya Allah staffnya baginda dan rasulullah yaitu dengan mengamalkan sifat-sifat baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama apa siddiq ini penutup ingat bapak ibu penutup ya saya gak borongko ya penutup jadi penutupnya insyaallah ya beberapa menit ke depan yang pertama yang pertama staff apa itu staff yang pertama siddiq apa itu siddiq yaitu benar benar omongannya benar dari perilakunya kadang-kadang banyak orang omongannya benar banget gitu ya tapi perilakunya gak gak benar gitu nah itu kata orang orang petawi gitu ya orang petawi banyak orang yang bisa ngomong yang benar ngomong yang baik gitu ya banyak orang yang pandai mengecek gitu ya mengecek mengajari orang gitu ya tapi dia tidak bisa melakukannya jadi kata Allah jadi orang-orang yang pandai ngomong tapi gak bisa melakukannya malas melakukannya malas mengerjakannya maka itu termasuk diantara orang-orang yang diputup oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bapak ibu kita harus benar benar ucapannya benar perbuatannya baru namanya kita mencontoh nabi tapi kalau kita ngomong benar pandai ngomong tapi kalau kita lakuin itu namanya mencontoh orang-orang al-munafik itu orang-orang yang yang suka yang suka bohong yang suka gak sesuai antara perkataannya dan perbuatannya nah jadi karena kita ini upad-nabi Muhammad maka adalah kita selalu berkata benar dan berkata benar dan berberlaku benar ini yang pertama yang kedua T T itu tablik menyampaikan sampaikan ya balimu anni walau walau ayat jadi sampaikan kita tahu suatu permasalahan tahu suatu kebaikan maka sampaikan bagi ibu-ibu yang hadir malam hari ini sampaikan kepada tetangga-tetangga kita makanya kita ini memiliki kewajiban untuk berda'wah mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya itu kewajiban kita tidak hanya ustaz saja yang harus berceramah kita semua memiliki kewajiban untuk berda'wah mengajak manusia untuk tahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga al-amanah amanah itu apa orang yang orang yang apa orang yang bertanggung jawab amanah jadi kalau dititipin itu dia menjaga dengan baik semuanya ini adalah titipan kalau kita lihat jabatan titipan harta titipan rumah titipan semua titipan bahkan nafas yang ada di dalam jasad kita itu juga titipan Allah semua nafas kita detik per detik menit per menit itu akan dipertanggung jawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada yang luput dari hisab dari hisab hisab itu apa perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yawel kiamat jadi jangan kita sia-siakan nafas kita ini ya selagi kita diberikan hembusan nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk ya untuk beribadah dan berikir kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur kita ya diistikomahkan di dalam kata-kata dan kemudian kita juga ya diberikan kemudahan dalam berasaki dan kemudian juga kita diberikan ya kekuatan dalam menghadapi segala cobaan cobaan terutama saat ini yang sedang melanda adalah virus korona hampir satu tahun ya korona terlepas ada orang bilang ini dan itu tidak percaya dan salah macamnya yang penyakit itu pasti ada dan tetap kita harus menjaga kesahatan kita jangan sampai kita lupa 5 M pertama mau cuci tangan yang kedua masker nah ini gak ada yang pakai masker ya gak apa-apa lah ya tapi sebenarnya harus meskipun tadi kami bercerita dengan Pak Wali kadang-kadang kita yang pakai masker ini malah mencurigai jadi orang sakit dianggap orang sakit apalagi yang mau dari Jakarta pakai masker menjauh orang sadu lah ya awal tinggung cerama awal tinggung gitu eh lah keluar gitu belakang sakui da kolor korona 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 masalah apa-apa deh ha nah tidak apa-apa deh apa-apa deh jadi korona gitu ya jadi intinya kalau penyakit itu pasti ada dan tentu kita menjaga kesehatan tadi ya kemudian jangan lupa menjaga jarak menjaga jarak itu maksudnya ya kalau orang sehat-sehat aja ya gak ada masalah kalau orang sakit memang harus kita hidari mohon maaf nih bukan kita menjaga pada orang sakit memang gak boleh gitu ya kita dekat-dekat sama orang sakit nanti kan memang dikhawatirkan ketularan apakah penyakitnya apapun itu ya flu aja kita gak boleh kan gitu ya jadi sama-sama menjaga kesehatan yang berikutnya apa eh makan 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 kalian gak makan ya mati sakit jangan kan sakit mati ya makan makan oke bapak ibu berbahagia sesuai dengan janji terakhir adalah fatona fatona itu cerdas kata nabi orang yang cerdas adalah orang-orang yang mempersiapkan yang amal salah untuk menghadapi hari pembalasan karna karna sadoal lain nanti akan dibalas kata Allah kata Allah jadi bayi akan dibalik dengan yang buruk akan dibalik dengan yang buruan jadi sado malahnya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dengan yang baik yang buruk dengan yang buruk jadi oleh karena itu mari kita berbanyak aman-aman yang baik sejarah gak usah kalau misalnya ada orang benci sama kita ada orang yang berbuat zalim sama kita gak usah dibalas biarin aja lah ya kan kenapa karena kita nanti juga akan dibalas di akhirat kalau kita melakukan kezoliman kepada orang lain nanti akan dizolim di akhirat ya maka hati-hati bapak ibu berbahagia pesat terakhir ananda kepada bapak ibu mari kita jaga persatuan-persatuan kita di bawah gunung pasaman gunung pasaman eh gunung pasaman ya ya menjadi saksi kebersamaan itu pada orang lain mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita dan sehingga dengan kasih saya Allah itulah terjalillah dan terjagalah persatuan dan kesatuan warga kampung dari giri maju yang berkemajuan insyaallah itulah bapak ibu berbahagia dan bapak wali semuanya mohon maaf kalau terlalu cepat-cepat sebenarnya gak terlalu cepat-cepat juga sebenarnya ya yang lebih cepat itu adalah waktu nah itu ya jadi karena waktunya pendek akhirnya oh orang-orang harus dicapai karena banyak materi-materi kadang-kadang yang harus disampaikan sementara ya waktu kita sangat terbatas jadi bapak ibu berbahagia itu saja sesuai janji awal ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kampung kita menjadi kampung yang baldatun pegi batun warah bunuh wafur dengan masyarakatnya ya bersatu menjaga kedamaian kesejahteraan saling tolong-menolong saling membantu dan jangan saling menzolimi ya karena orang itu kadang-kadang banyak yang suka menzolim orang lain salah satunya ya mengambil hak-hak orang lain hati-hati Allah ambil ini hak orang di dunia mungkin awal sanang mungkin awal kayu buwe hati tapi ingin di akhirat nanti ya semua yang kita ambil yang saling di dunia ini pasti akan kita kembalikan di akhirat kalat nanti nah hati-hati doa orang-orang yang saling doa orang-orang yang teraniah ya pasti dan pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amat-amat kalau lagi disolimi banyak-banyak malah berdoa ya banyak-banyak berdoa karena dikabulkan Allah nah itu zolimi melah bote zolimi nah taruh itu karena karena sanang banyak pahalo transparan dari orang yang menzolimi biarlah kita yang disolimi daripada kita yang menzolimi orang nah itu oke bapak ibu yang berbahagia demikian yang depan anda sampaikan di hadapan bapak ibu mohon maaf sebesar-besarnya tidak masuk tidak bermaksud untuk mengguri bapak ibu ya anak-anak ingin bercerita bagaimana ya kita harus meneladani bagi dawa sallallahu banyak sekali bapak ibu bapak ibu